Intro Siapa penusuk kolonel Purnawirawan Sugengwaras? M. Rizal Fadila Teringat penusukan berulang-ulang yang menewaskan Letkol Purnawirawan TNI Haji Muhammad Mubin di Lembang oleh pengusaha keturunan Hernando alias aseng yang disaksikan ayah pelaku Insinyur Setikno Saat ini Hernando masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan negeri Bali, Bandung Pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati Akan tetapi bukan mendahului fonis hakim kela Banyak pihak yang merasakan adanya kejanggalan dan aroma perlindungan di persidangan Kini penusukan terjadi lagi di jalan kolonel Mas Turijimahi, jalan menuju Lembang pula Korban adalah kolonel Purnawirawan TNI Sugengwaras yang sengaja dikuntit dan ditusuk berulang-ulang Luka-luka pada paha memerlukan banyak jahitan dan perlu perawatan Bersyukur kondisi Sugengwaras terus membaik TNI Angkatan Darat memberi perhatian besar atas kasus ini Telah ditangkap R, salah seorang pelaku yang mengaku hanya membantu dan mendapat bayaran Rp500.000 Pelaku utama berinisial I hingga kini belum tertangkap Anehnya saat ditampilkan di depan publik R disembunyikan wajahnya Misteri guest yang harus ditebak sendiri oleh masyarakat Preman, awam, atau aparat Dugaan kuat bahwa penusukan dilakukan oleh komplotan yang sudah mengincar lama Kolonel Sugengwaras dikenal kritis terhadap pemerintah atau pihak lain dengan penusukan yang terarah hanya untuk melukai maka patut diduga pelaku ini memang profesional Karenanya tampilan setelah tertangkap semestinya menjadi penting Sayangnya setelah tertangkap R ternyata ditutup wajahnya Publik hanya tahu yang bersangkutan sudah tertangkap bermotivasi soal bayaran dan hanya pengemudi Seperti pendemo yang tidak mengerti untuk mendemo apa Yang penting 50.000 menjadi pertanyaan serius Untuk melukai secara akurat sesederhana itukah motifnya Kita yakin kepolisian dapat lebih mendalami dan mengungkap segera kasus ini Lejen punawirawan TNI Doni Munardo Ketua Umum PPAD meminta secara khusus kepada aparat kepolisian untuk dapat mengusut tuntas kasus penyerangan dan penusukan ini Meski yang menjadi korban adalah pribadi seorang purnawirawan TNI Akan tetapi keberanian pelaku patut diuji motif lebih jauhnya sebab Kolonel Sugengwaras adalah ketua salah satu organisasi purnawirawan TNI Mulailah pihak kepolisian membuka secara terbuka kepada publik wajah dari R Mungkin masyarakat ada yang dapat mengenal siapa R dan relasinya Agar dapat dikejar pelaku utama Kasus ini akan menguap begitu saja jika pelaku utama hilang permanen Sebagaimana Harun Masiku perlu segera diungkap kasus ini agar tidak muncul purnawirawan-purnawirawan TNI lagi yang menjadi korban Sebab jika serangan terus tertuju Maka akan muncul dugaan bahwa memang ada PKI dibalik semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!